Intro Assalamualaikum Selamat pagi anak-anak Apa kabar semua? Gua doakan kalian semua baik-baik saja Dalam keadaan sehat walafia Dan selanjutnya Dalam undiwan Allah SWT Amin, amin ya roba Alamin Ya disini juga gunur Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Ya Seperti biasa Kita akan membahas Tentang seputar Pertahuan alam Silahkan kalian Siapkan alat tulisnya Ya Sudah siap semua? Sudah Alhamdulillah Baik langsung saja Anak-anak sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini Mari yuk kita sama-sama Membukanya dengan membaca suratul fatiha Semoga apa yang kita pelajari Mudah kita serap Kemudian bisa kita manfaatkan di masa depan Ada hadir ini ya Mu'anakuliniyati Salihah al-fatihah Oke Selesai ya Alhamdulillah Baik Pada pertemuan kali ini Ibu menyambung pertemuan kita sebelumnya Ya Sebelumnya Kita membahas tentang Sistem reproduksi secara vegetatif pada hewan Ya Nah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Sistem reproduksi generatif pada hewan Ya Sebelum kita melanjutkan Ada yang masih ingat Ada yang masih ingat apa itu vegetatif Ya boleh silahkan Betul Ya Vegetatif adalah Mekanisme reproduksi tanpa didahului adanya Pertemuan sel pelamin jantan dan sel pelamin bupina Ya Jadi tanpa didahului Nah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang generatif Yaitu Pola reproduksi pada hewan Dimana Didahului Didahului Adanya pertemuan sel pelamin jantan dan sel pelamin betina Ya Ini bisa dikatakan Terbentuknya Terjadinya proses Pembuahan Yang istilah lainnya adalah Fertilisasi Ya Fertilisasi adalah Proses pertemuan sel pelamin Sel pelamin dan sel pelamin Sel pelamin Seperti itu Sel pelamin adalah sel yang dihasilkan oleh hewan jantan Sedangkan sel pelamin adalah sel yang dihasilkan oleh hewan betina Betul sekali Oke Anak-anak Sebelum iku melanjutkan mampu dari kita Jadi Hewan-hewan itu Punya dua proses Karena tadi bersifat seksual Didahului adanya proses fertilisasi Fertilisasinya sendiri pada hewan itu terbagi menjadi dua Ada fertilisasi eksternal Dan ada fertilisasi internal Fertilisasi eksternal adalah proses pertemuan sel pelamin jantan dan sel pelamin betina Atau fertilisasi tadi Yang terjadi di luar tubuh induk betina Seperti itu Jadi terjadinya di luar proses pembuahannya Ya Kemudian yang kedua ada fertilisasi internal Nah fertilisasi internal adalah proses pertemuan sel pelamin jantan dan sel pelamin betina Yang terjadi di dalam tubuh induk betinanya Seperti itu Sekarang kita akan lihat Dimana proses fertilisasi secara eksternal dan internal itu terjadi Maksudnya terjadi pada hewan apa saja Seperti itu Ya baik Anak-anak untuk melanjutkan materi ini Silahkan kalian buka buku paket kalian Halaman 30 Ya sudah semua ya Oke Silahkan kalian perhatikan bayangan slide yang ada berikut ini Ya Baik Pada reproduksi generatif hewan ini Ibu akan membahas Ada 5 bagian 5 hal ya Sebetulnya kalau Bungu bilang ini 5 kelas Tetapi ada 2 kelas yang dijadikan 1 pembahasan Jadi buka paket kalian ini 5 bagian yang akan kita bahas saja ya Yang pertama yaitu ikan dan katak Kemudian yang kedua adalah reptilia Yang ketiga ungas atau aves Yang keempat serangga atau insektar Dan yang terakhir adalah mamelia Nanti ada materi terakhir yang merupakan Bagian penting Sebetulnya itu ada bagian yang sangat penting mengenai Kehidupan di masa depan Ya Yaitu berkaitan dengan teknologinya Ya Memang tidak dicatumkan pada bagian yang akan dipaparkan Tetapi ibu akan jelaskan garis besar dari teknologi reproduksi hewan ini Ya Baik Silahkan kalian siapkan alat tulisnya Dan catat bagian penting yang ibu sampaikan Oke Perhatikan tayangan slide berikut ini Reproduksi pada ikan dan katak Ya Yang tadi ibu sudah sampaikan Apa sih Ikan dan katak ini kenapa Dijadikan suatu pembahasan Kita lihat persamaannya Jadi Anak-anak Perhatikan slide-nya Jika kalian memperhatikan Bagian-bagian organ reproduksi pada ikan dan katak ini Ya Ternyata ada pemiripan Ya Tetapi juga ada perbedaannya Ya Perhatikan ya Gambar slide yang ibu tampilkan Ini adalah gambar bagian reproduksi pada ikan Ya Pada ikan betina Untuk susun atas Sepasang ovarium Kemudian Ovarium itu untuk menghasilkan sel telurnya ya Tosa ofum Kemudian juga ada opidak Ya Opidak Sepasang opidak itu adalah saluran telur Kemudian juga ada saluran urogenital Ya Saluran urogenital adalah tempat bermuatannya Saluran kelamin dan saluran urin Ya Di buku kalian ada di halaman 30 Boleh kalian dari bawah hi Silahkan Nah Sedangkan pada Ikan jantan Di sini terdapat sepasang testis Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan Atau sel sperma Ya Kemudian ada saluran sperma Yaitu fast difference Ya Ini berjumlah sepasang Kemudian terakhir ada lubang atau saluran urogenital Nah Saluran urogenital adalah Iya Tempat penuarannya saluran Tamin dan saluran urin Tentu Itu pada Ikan Nah Sedangkan pada kata Ya Pada kata Sebetulnya sama Hampir mirip Terdiri dari telur peker betina Sepasang opardu Kemudian ada Sepasang opidak Juga sama Saluran umur Dan terakhir ada Kloaka Nah Sama dengan lubang urogenital Kalau pada katak itu adalah Kloaka Kloaka pada halaman 31 Buku kalian Itu penjelasannya adalah Muara dari saluran urin Pencernaan Dan saluran kelamin Iya Silahkan kalian catat Nah Pada katak berjatan pun juga sama Ada Sepasang testis Sepasang saluran sperma Yaitu Saksdiferens Dan terakhir juga Kloaka Nah Itu bagian-bagiannya Nah Sekarang Apa sih Yang membuat Katak dan ikan ini Menjadi satu Pembahasannya sama Ternyata Anak-anak Katak dan ikan Ini Fertilisasinya Kepertemuan Sel Peleburan Sel kelamin jata Dan sel kelamin betinanya Itu terjadi Di luar tubuh induknya Yaitu secara Apa Eksternal Betul Fertilisasinya Secara eksternal Di luar tubuh induknya Jadi nanti Sel Sel sperma Dari Ikan jantan Dan katak jantan Dikeluarkan Di luar Tubuh induk Petinanya Dan bikinnya juga sama Melalui Rubang Oregi Urog Genital Dan Kloaka Mengeluarkan Sel telurnya Pada air yang tenang Biasanya terjadinya Nanti setelah itu Baru terjadi Proses Pembuahan Ini pun ada Kurangan dan Kelebihannya Anak-anak Kira-kira Apa yang Kekurangannya Iya betul Iya betul Proses Fertilisasinya Menjadi Sangat Rendah Kemungkinannya Peluangnya Karena Ada apa saja Yang pertama Aliran sungai Atau aliran air Yang tidak tenang Bisa menyebabkan Terhempasnya Sal sperma Dan sal telur Yang dihasilkan Jadi sulit Untuk bertemu Kemudian Yang kedua Yang kedua Bisa jadi Sal sperma Dan sal telurnya Atau Hasil Fertilisasinya Yang sudah jadi Sudah tumbuh menjadi Individu baru Itu Termakat oleh Hewan lain Jadi Kemungkinan terjadinya Individu baru itu Lebih Sulit Betul Sekali Ya Oke Kemudian Fertilisasi eksternal ini Ternyata anak-anak Itu juga terbagi menjadi dua Yang baru saja gue jelaskan Itu Di luar sarang Atau Terjadi di lingkungan luar Fertilisasi eksternal Yang terjadi di luar sarang Ada juga yang terjadi di dalam sarang Jadi Ikan yang akan melakukan Perkahwinan Ikan betina Akan memasuki sebuah sarang Dia akan mengeluarkan sel telurnya Setelah sel telurnya keluar Dia akan keluar Kemudian Ikan jantan akan masuk ke dalam sarang itu lagi Kemudian akan mengeluarkan sel telurnya Nah Biasanya kelebihan Ada kelebihannya Kalau secara internal Secara Di dalam sarang seperti ini Ya Jadi Dia akan lebih Mudah terjadi pembuahan Dan akan sulit Untuk bisa dimakan oleh Hewan yang lainnya Jadi Memang kelebihannya lebih banyak Dibanding Dilakukan di luar sarang Ya Itu persamaan Dan perbedaan Kertilisasi pada Katak dan ikan Nah Sekian anak-anak Kita lanjutkan pada slide berikutnya Ya Oke Perhatikan Selanjutnya adalah reptilia Reptilia Nah kalian perhatikan pada reptilia ini Ini hampir mirip Dengan organ reproduksi pada Ikan dan ketak tadi Hanya perbedaannya Adalah Coba perhatikan Reptilia melakukan Perkembangan biangan secara kawin Dan pembuahannya secara internal Jadi dia tidak ada pembuahan secara eksternal Jadi hanya internal Jadi internal itu Perkembangan biangan secara kawin Bindu betina Ya Oke Kemudian Alat perkembang biangannya Kalian perhatikan Di sini ada organ reproduksinya Itu untuk yang Betina Terdiri atas Sepasang ovarium Kemudian Sepasang ovidum Atau saluran burur Dan terakhir Kloaka Ya Sedangkan yang jantang Ada sepasang testis Untuk menghasilkan sperma Ada saluran sperma Kemudian Nah Ada koaka Ya Ada koaka juga Sampai situ Ada kemiripan dengan Kata Ya Oleh yang diperluisi kata Hanya saja Kalau pada reptilia Pada reptilia jantang Itu didapatkan Yang namanya Hemipenis Nah Kalau kalian ingat Penis Pada pembahasan Sistem reproduksi manusia Yang pertama Adalah alat kopulasi Alat kopulasi itu Alat yang digunakan Untuk menyalurkan Sel sperma Kedalam Organ reproduksi Wanita Atau betina Ya Itu sebagai alat komunikasi Alat kopulasinya Sehingga dia bisa disalurkan Seperti itu Ya Baik Kemudian Penjelasannya Seperti apa Reptilia Umumnya bersifat Ovifar Jadi reptilia itu Bersifat ovifar Apa ovifar anak-anak Bertelur Iya Tetapi pada beberapa Kadal dan ular Juga Mempunyai Sifat Ovifar Iya Bertelur Dan juga bisa Bertanak Iya Berantap Melahirkan ya Ya Kalau kalian pernah melihat Seperti Di Video-video Yang ditayangkan Di acara-acara Discovery Dan lain sebagainya Kalian akan temukan Beberapa ular Ada yang bertelur Tetapi juga ada yang melahirkan Ya Kalau kalian penasaran Silahkan kalian cari Ya Untuk menambah wawasan kalian Silahkan Baik Kita akan lanjutkan Pada slide berikutnya Yaitu Organ reproduksi Pada unggas Unggas adalah Aves Ya Kelasnya Ayam Buru Ya Bebek Dan lain sebagainya Itu kelas unggas Ya Baik Kalau pada unggas Bagaimana Fertilisasi unggas Itu berlangsung Secara internal juga Ya Fertilisasi Terjadi Di dalam tubuh Indukutina Seperti itu Tidak ditemukan Fertilisasi eksternal Pada unggas Ya Perhatikan Organ reproduksinya Disini ada Unggas jantan Dan unggas betina Yang pertama Unggas betina Unggas betina Terdiri Organ reproduksinya Terdiri atas Sepasang Ovarium Masih sama ya Dengan sebelumnya Kemudian ada Sepasang opida Saluran telur Ya Kemudian juga ada Kelowaka Ya Betul Kelowaka Jadi masih ada Pemiriman dengan Katak dan Reptilia Oke Nah Berikutnya Untuk yang jantan Yang jantan juga sama Ada sepasang Pestis Ada sepasang Saluran Serma Fas difference Dan juga Ada Kelowaka Iya Sekali lagi Ingat kembali Kelowaka Adalah Muara Tempat Keluarnya Sebagai Saluran Pencenaan Saluran Turin Dan saluran Kelamin Betul Kita ingat Kembali Jadi Kelowaka Adalah Muara Dari Saluran Turin Pencenaan Dan Saluran Kelamin Bagus Berarti Kalian masih ingat Semua ya Oke Oke Anak-anak Itu untuk Reproduksi Pada Unggas Atau Aves Nah Biasanya Hasil Fertilisasi Antara Saluran Jantan Dan Saluran Tina Pada Unggas Itu Akan Terbentuk Zigot Yang Kemudian Akan Tumbuh Menjadi Embryo Dan Akhirnya Menjadi Individu Baru Berada Dalam Sebuat Cengkang Telur Karena Unggas Termasuk Oviva Ya Bertelur Berarti Tumbuhnya Individu Baru Itu Berada Di Dalam Sebuah Telur Atau Cengkang Yang Lama-lama Pada Waktunya Tiba Dia Akan Menetas Dan Keluarnya Individu Baru Seperti Kalian Sudah Familiar Lingkungannya Kalian Sudah Melihat Peliharaan Buru Kalian Peliharaan Ayam Dan Lain Sebagainya Selamat 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 Selamat